Selamat datang. Di video ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa mengimplementasikan atau mendevelop sebuah algoritma Simulted Annihling untuk menyelesaikan Traveling Salesman Problem. Perlu dicatat terlebih dahulu bahwa di video ini kita akan mendemonstrasikan algoritma Simulted Annihling ini dengan menggunakan bahasa Python, sehingga kita asumsikan bahwa teman-teman yang mengikuti video ini sudah menginstall Python di komputer atau laptopnya masing-masing. Pertama-tama kita akan review sebentar mengenai apa itu Traveling Salesman Problem. Mungkin ada teman-teman di sini yang belum terlalu familiar dengan Traveling Salesman Problem. Jadi TSP ini, Traveling Salesman Problem, adalah sebuah problem klasik di Operation Research atau Reset Operasi, di mana tujuan dari problem ini adalah bagaimana kita menemukan rute yang memberikan jarak terpendek. Jadi misalkan di sini kita punya ilustrasi dengan satu mobil dan satu depot, satu lokasi awal, misalkan ini di UGM, kemudian kita harus mengunjungi lima lokasi yang berbeda. Nah, burukannya seperti apa? Misalkan apakah dari depot kemudian ke 1, 2, 3, 4, 5, kemudian pulang, atau mungkin ke 1, 3, 5, 2, 4, kemudian pulang, dan seterusnya. Nah, kombinasi manakah yang nantinya akan memberikan rute yang paling pendek, jarak yang paling pendek, yang berarti itu adalah rute yang paling efisien. Kita lihat contohnya seperti ini. Nah, sesuai judulnya, di video ini kita akan mencoba men-develop code atau coding yang pertama adalah untuk traveling salesman-nya, problemnya sendiri, dan yang kedua adalah men-develop algoritma simulated annealing yang bisa digunakan untuk menemukan jadi sebenarnya kombinasi mana sih yang paling pas untuk menemukan rute paling efisien dari TSP tadi. Nah, yang namanya simulated annealing ini adalah salah satu teknik dalam artificial intelligence atau dalam metayuristik yang termasuk paling tua. Jadi, sudah ada dan sudah di-develop sejak tahun 80-an dan metode ini termasuk yang cukup simple tapi efektif untuk menyelesaikan problem-problem kombinatorial yang cukup sulit bila diselesaikan secara manual. Secara garis besar misalnya dilihat di layar bahwa ada lima step utama atau lima fase dari pembuatan simulated annealing yaitu yang pertama adalah define parameters jadi kita akan mendefinisikan beberapa parameter yang akan berguna untuk menentukan seperti apa jalannya simulated annealing kita nanti kemudian ada fase yang kedua adalah membuat satu initial solution misalnya oke dari UGM ke 1, 2, 3, 4, 5 kemudian pulang itu adalah initial solution pertama kita bisa dibuat dengan random atau mungkin dengan beberapa metode simple lainnya seperti near snipper kemudian ketika kita sudah punya initial solution X tadi di fase ketiga kita akan hitung fitness function atau nilai objective value dari si X itu berapa jadi misalkan dari UGM ke 1, 2, 3, 4, 5 kemudian ke UGM lagi oh ternyata jaraknya 30 kilo gitu berarti itu akan kita simpan sebagai fitness function dari solusi X tadi nah di inti dari si mode anil yang sendiri adalah di fase keempat ini dimana kita akan menghitung atau bisa lihat disini ya dalam loopingnya ketika parameter T now atau current temperature current temperature kita masih ada di atas dari temperatur minimal jadi temperatur minimal dan maksimal sudah kita tentukan di fase pertama tadi jadi ketika si T now ini masih nilai masih ada di atas T min kita akan melakukan langkah A sampai F dimana yang pertama adalah kita akan merandum sebuah nilai dengan nilai uniform 0 sampai 1 kemudian berdasarkan nilai R tadi kita akan menentukan bagaimana kita akan membuat X new atau solusi yang baru jadi misalkan di SA kita ini kita akan menggunakan 3 teknik yang sangat sederhana yaitu swap insert dan 2 OPT jadi bisa dilihat di fase B atau point B bahwa ketika nilai R tadi di bawah 0,33 atau sama dengan 0,33 dia akan melakukan swap ke solusi X untuk membentuk X new begitu ketika dia ada di atas 0,66 dia akan menggunakan 2 OPT sementara ada di tengah-tengah itu kita akan menggunakan insert kemudian di fase 4 C X new atau solusi baru yang sudah kita buat tadi akan dihitung fitnessnya berapa misalkan oke solusi baru adalah UGM 2,1,3,4,5 balik ke UGM lagi dihitung oh ternyata jaraknya sekarang menjadi 29 kilo yang tadinya 30 kilo berarti nanti di fase D akan kita perhitungkan oke fitnessnya si X new ini lebih bagus gak sih daripada fitnessnya si X semisal ternyata si X new itu lebih bagus jadi dalam konteks ini berarti kan karena dia si X new itu jaraknya 29 kilo berarti dia lebih efisien karena dia lebih bagus kita akan ubah nilai dari si X itu menjadi X new jadi yang tadinya X solusi yang kita simpan itu adalah UGM 1,2,3,4,5 UGM lagi sekarang menjadi UGM 2,1,3,4,5 balik ke UGM kemudian setelah selesai dari 4A sampai D ini kita akan update iterasinya kemudian ketika iterasinya sudah sampai ke parameter max iteration yang sudah kita define di fase pertama kemudian si temperatur akan kita kalikan dengan cooling rate cooling rate juga sudah didefinisikan di fase pertama setelah iterasinya selesai sampai ke temperaturnya sudah sampai ke T-min kemudian kita akan mengeluarkan output dari simultane length ini yaitu solusi X jadi misalkan ternyata yang paling bagus adalah UGM 3,2,4,1,5 balik ke UGM seperti itu dan nilai fitness dari si X terakhir yang terbaik itu nah kalau digambarkan dalam bentuk framework atau dalam bentuk flowchart kira-kira simultane any link tadi akan menjadi seperti ini nah selanjutnya langsung saja kita akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana kita bisa membuat simultane any link ini algoritma ini untuk menyelesaikan traveling salesman problem dimana kita akan menggunakan bahasa pemrograman python untuk python sendiri saya pribadi lebih suka dengan spider untuk ide-nya tapi bila teman-teman disini mungkin ada yang lebih prefer atau mungkin banyak yang lebih prefer dengan menggunakan jupiter notebook misalnya atau mungkin pycharm atau mungkin alternatif-alternatif lainnya monggo silahkan digunakan saja saya pribadi karena termasuk orang yang berangkat dari C dan matlab dan lebih banyak bekerja di scientific computing jadi lebih nyaman dengan menggunakan spider untuk alasannya kenapa nanti kita bisa lihat juga apa yang menjadi keunggulan spider ketika mengerjakan algoritma-algoritma seperti ini kemudian disclaimer juga karena seperti yang saya bilang tadi saya juga berangkat dari C++ kemudian masuk ke matlab lama mengerjakan matlab jadi ketika saya mencoba untuk membuat code di python nanti akan tetap ada hal-hal atau ada poin-poin dimana code saya akan terasa seperti code matlab jadi misalkan teman-teman disini ada yang benar-benar berangkat langsung dari python mungkin akan merasa bahwa ada aspek code yang cukup aneh disini tapi kayaknya tidak masalah kemudian untuk demonstrasinya nanti kita akan menggunakan satu dataset bernama YK11 dimana dataset ini berisi 11 titik yang berada di kota Yogyakarta misalnya di lihat disini ada 11 titik dimana titik pertama yang ada di row pertama ini adalah lokasi depotnya kemudian kolom B dan C ini akan menunjukkan koordinat dari lokasi poin-poin ini 11 poin ini sementara poin D ini adalah kolom untuk demand atau permintaan dimana kita dimonstrasi ini tidak akan menggunakannya kemudian ada dua sit tambahan di bawah ini yang pertama adalah discharge metric bisa dilihat disini cara membacanya dari row ke kolom jadi from ini from kolom misalkan from kedua berarti dari poin kedua ke depot ini jaraknya 2,768 seperti itu dan juga ada kolom travel time metric atau waktu tempuhnya jadi kalau yang disini tadi adalah jaraknya disini adalah waktu tempuhnya yang nanti tidak akan kita gunakan juga untuk ilustrasinya bisa kita lihat seperti ini distance metric jadi akan digambarkan dalam Dij metric seperti ini misalkan dari 0 ini adalah depot jadi nanti akan ada akan ini dari 2 ke dari titik kedua ke titik kedua berarti pasti 0 seperti itu nah kemudian kita balik ke python lagi ke spider untuk memulainya seperti biasa kita bisa buat new file seperti ini kita akan punya satu lokasi atau satu workplace tambahan seperti ini bisa kita hapus kemudian ini teman-teman bisa menambahkan satu komen di atas seperti ini dengan td. misalkan autornya adalah saya misalkan atau mungkin bisa dengan nama teman-teman disini sebagai penanda saja nah seperti pada umumnya karena python ini kita di python kita punya banyak sekali pilihan ada sangat banyak package yang bisa kita gunakan jadi seperti biasa yang akan kita lakukan pertama adalah memanggil beberapa package yang mungkin akan kita perlukan misalnya kita dalam kasus ini akan butuh nanti yang akan kita panggil sebagai np yang dimana ini akan berguna untuk membantu kita dalam mengambil beberapa formula atau playing with matrix dalam konteks scientific computing kemudian kita juga akan menggunakan pandas atau pd dimana si panda ini akan berguna untuk mengambil data dari excel tadi kemudian menjadikannya metrik di dalam nanti dan yang terakhir kita akan memanggil satu package lagi berupa random yang kita panggil sebagai run seperti nah di launch spider sendiri ada fitur seperti ini jadi ketika saja mengetik ini tiga simbol ini jadi tanda pagar kemudian dua kali persen dia akan membuat satu space atau satu tempat yang berbeda jadi ketika saya merunningnya dengan menggunakan ctrl dan enter misalkan disini kita lihat disini misalkan print misalnya kita print hello board seperti ini kita ctrl enter yang muncul hanya di cell bawah ini 9 dan 10 karena sudah dibesahkan dengan yang di atasnya dan ini akan sangat membantu untuk menggunakan spider sementara untuk jupiter notebook mungkin secara natural sudah akan menjadi beberapa notebook yang berbeda dan seperti tadi kita pisahkan package-package ini menjadi satu cell kemudian kita panggil bisa dilihat disini kemudian yang pertama kita lakukan tentunya adalah mengimport data yang akan kita gunakan disini data yang kita akan gunakan sudah saya taruh di f jadi kita akan panggil terutama yang akan kita panggil adalah dua sheet pertama ini data dan distance metric kita akan menggunakan nambi untuk pandas maksudnya untuk mengambil datanya misalnya seperti ini df atau data frame kita gunakan menu read excel kemudian disini bisa ditaruh link atau lokasi dari filenya tadi dimana misalkan yk11.xls seperti ini kemudian kita ambil sheet yang dengan judul data kemudian kita tulis juga bahwa di data kita tidak ada header nya karena bisa dilihat sini kita tidak punya header ya kemudian kita tulis lagi sebagai data kita panggil menjadi matrix kita coba run dengan control enter nah bisa dilihat disini ini salah satu yang membuat saya lebih nyaman menggunakan spider karena disini bisa mengontrol atau melihat data data atau variable yang sudah kita buat itu disediakan disini di kolom ini misalkan kita dilihat disini adalah data ya bisa dilihat disini data berupa metrik yang sangat mirip dengan excel tadi dan selain itu disini df ini karena sudah tidak kita pakai lagi bisa kita delete disini dan selanjutnya kita akan panggil lagi sheet kedua saya copy dari sini dengan nama distant matrix dan kita namakan system matrix jadi kalau kita run dua atau satu sel ini kita run berbarengan bisa kita lihat disini bahwa kita akan mendapatkan metrik data dan metrik distance metrik dengan tipe float saya lihat disini nah selanjutnya untuk mengemat lokasi saja atau mengemat memori kita bisa xdel df jadi kita akan butuh ini kita delete saja nah dari data yang sudah kita punya ini data metrik data dan kolom descent metrik kita akan butuh beberapa hal yaitu misalnya kita buat variable bernama num node atau jumlah dari node yang ada bisa kita lihat lagi disini bahwa jumlah node nya ada 11 jadi definisikan node ini sebagai clone data seperti ini kenapa seperti ini karena bisa dilihat di kolom atau metrik data tadi kita akan definisikan node ini sebagai 11 dimana 11 ini bisa kita ambil di kolom pertama kan ada 11 baris di kolom pertama jadi kita ambil di kolom pertama dan kita mengambil semua row bisa kita cobaran bisa dilihat value dari node ini adalah 11 kemudian yang nanti akan kita butuhkan juga untuk proses visualisasi adalah x-coordinate dimana x-coordinate kalau kita lihat di kolom data tadi ada di kolom 1 dan di y-coordinate ada di kolom 2 berarti kita tulis seperti ini kita ambil npri sementara y-coordinate ada di kolom 2 salah satu yang perlu diingat dari python adalah bahwa kolom dan baris akan selalu mulai dari 0 jadi di kolom yang ketiga ini akan bernama kolom 2 seperti itu kita coba panggil lagi bisa dilihat disini kita sekarang punya satu array list seperti ini dan untuk x-coordinate dan y-coordinate nah selanjutnya ketika kita sudah punya data nya ini sudah bisa dilihat di variable explorer ini kita kita akan masuk ke pembuatan algoritma simulated annealing kita jadikan satu sel yang berbeda kita bisa tandai disini kita akan simulated annealing seperti ini mungkin kita bisa jadikan ini supaya kelihatan nah bisa dilihat disini bahwa step pertama dari simulated annealing itu kita balik lagi adalah mendefinisikan parameter seperti ini kemudian di step dua nanti kita akan membuat satu se-initial solution x kemudian di step tiga kita akan menantukkan fungsinya seperti apa kemudian di step empat adalah looping dari s-nya dan di step lima kita akan mengeluarkan output jadi pertama kita akan masuk ke define parameter mendefinisikan beberapa parameter yang akan kita butuhkan untuk menjalankan SA bisa dilihat disini kita akan punya empat parameter yaitu t-max atau temperature maximum misalkan kita set sebagai 100 kemudian t-min kita set sebagai 1 dan kita juga punya cooling rate yang akan kita set dengan nilai 0,9 jadi ketika iterasi disini kita bisa lihat max iterasi ada 50 jadi ketika sudah berjalan 50 kali temperatur carnya akan di kalikan dengan cooling rate jadi misalkan tadinya 100 akan menjadi 60 dan itu akan berjalan terus terus sampai ketika t-min nya bernilai 1 kita set juga maksimum tracing disini berupa 50 kemudian kita inisialisasikan dimana pada awalnya t-no atau karte bracer itu akan bernilai sama dengan t-max dan iterasinya di awal akan bernilai 1 kemudian kita masuk ke fase kedua atau step kedua dimana kita akan membentuk satu inisial solution yang sangat simple seperti ini jadi bisa dilihat disini untuk menggambarkan solusi dari tsp cara yang paling simple adalah membuat satu metrik dengan satu baris metrik dengan ukuran sesuai dengan node yang perlu kita kunjungi jadi dalam konteks ini dalam kasus yang tadi karena di data kita punya 11 node berarti kita akan punya dari ini 0 dari depot karena selalu akan start dari depot akan ada sampai ke 11 di titik ini nah jadi misalkan disini ada 0 1 2 3 4 5 kita harus punya 6 kan tapi disini untuk memudahkan penggambarannya karena di akhir setelah mobil atau salesman yang selesai mengunjungi semua lokasi dia harus pulang ke depot lagi ke 0 lagi maka kita taruh 1 dummy 0 disini di akhir dari solusinya di akhir dari metriknya jadi pada intinya ukuran dari metriknya nanti akan berupa 6 node yang bernilai 11 tadi dikalikan ditambah dengan 1 kita buat dulu untuk gambaran biar lebih jelas kita menggunakan function zeros jadi disini ya 6 node plus 1 kemudian data tipenya disini adalah integer jadi kita set berupa integer coba kita running dulu misalkan kita tutup selnya seperti ini nah bisa disini kita akan punya metrik 1 kali 12 dimana semua bernilai 0 di semua selnya bernilai 0 karena kita menggunakan zeros kenapa kita menggunakan zeros sesimpel karena di awal dan terakhirnya pasti juga akan bernilai 0 kemudian karena di TSP tadi seperti kita lihat di definisinya ya bahwa yang perlu kita temukan kombinasinya adalah bagian tengah ini jadi 11 pengoperasian SA akan fokus ke situ jadi kita akan coba untuk merandom bagian tengahnya sebagai initial solution disini kita bisa code seperti ini 0 jadi baris pertama kemudian 1 kenapa 1 kenapa 1 karena disini ada 1 ya sampai ke nomor 10 yang bisa kita ketik sebagai minus 1 jadi di python ketika kita menulis minus 1 kita akan mendapatkan sampai titik ini kemudian kita random kenapa permutation karena salah satu aturan dalam TSP adalah lokasi yang sudah kita kunjungi tidak boleh dikunjungi lagi jadi kombinasi di tengah ini akan menjadi kombinasi permutasi dimana ukurannya adalah 6 node yaitu 11 dikurangi 1 sebenarnya bisa juga ditulis sebagai 10 ya cuman untuk memudahkan ketika nanti kita scale up menekas kasus yang lebih besar kita akan code yang perlu kita ubah jauh lebih sedikit nah sekarang kita coba dulu kita running ya line ini aja kita bisa gunakan menu ini nah bisa dilihat disini sekarang X sudah punya menjadi atau lebih tepatnya menjadi satu kombinasi dimana di tengahnya menjadi permutasi dari poin 1 sampai ke poin 10 ini ada permutasi problemnya adalah ternyata disini kita punya nilai 0 karena python akan selalu mulai dari 0 maka dari itu untuk menanggulangi problem ini disini kita tambahkan nilai 1 kita coba lagi nah bisa bisa dilihat disini 0 5 7 1 sampai kita balik ke 0 lagi dimana di tengah ini tidak akan ada nilai yang sama disitu kita sudah selesai untuk fase kedua opsi opsi lainnya selain random seperti ini masih ada juga beberapa teknik yang lebih advance seperti kredi juristik atau dengan neresnake ber tapi di video ini kita hanya akan fokus untuk menggunakan opsi random saja kemudian kita masuk ke step ketiga yaitu kita akan calculate atau menghitung nilai fitness dari x atau solusi yang kita buat tadi kita bisa buat seperti ini misalkan dengan nama x fitness dimana kita akan menggunakan sebuah fungsin bernama fitness tsp dengan input yaitu x sendiri dan distance metric yang sudah kita buat tadi nah disini masalahnya adalah ternyata kita perlu untuk menggunakan satu fungsin bernama fitness tsp yang belum kita definisikan jadi nanti setelah kita selesai membuat framework sa kita akan membuat code bagaimana kita harus menghitung fitness function dari si solusi sendiri setelah kita selesai perhitungan nanti kita akan masuk ke looping sa tapi yang sebelumnya yang perlu kita perhatikan disini bahwa untuk menghitung fx sendiri menghitung fitness sendiri kita bisa cek disini contohnya ya misalnya kita punya satu solusi yaitu 0 1 2 4 5 3 dan balik ke 0 lagi nah disini misalnya kita menggunakan data yang ada di distance metric ini kita bisa lihat bahwa ternyata distance totalnya dari opsi ini alternatif ini adalah 18 jadi fitnessnya adalah 1 dibagi total distancenya menjadi 0,056 dimana semakin pendek distancenya berarti akan semakin tinggi fitnessnya berarti itu tetapi opsi yang lain yang lebih simple sebenarnya adalah untuk menjadikan D ini total distance ini sebagai fitness cuma nanti permasalahannya ketika kita menentukan apakah kita akan tetap stick pada solusi yang sudah kita buat X ataukah kita akan berpindah ke lain hati berpindah ke X new nanti perlu untuk di kalau kita ingin menggunakan opsi yang lebih mudah ini nanti aturan atau rulesnya perlu sedikit diubah tapi di video ini untuk sementara kita tetap gunakan cara formal ini yaitu dimana fitnessnya adalah nilai inverse dari total distance jadi semakin besar fitnessnya berarti semakin baik atau semakin bagus si solusi itu misalnya kita masuk ke step keempat nah di step keempat seperti yang kita lihat disini kita akan membuat solusi X new dengan tiga opsi yang berbeda berdasarkan nilai R yang akan kita buat disini nah di step 4 sendiri kita bisa lihat disini bahwa akan ada 4 step yang berbeda yang pertama adalah kita akan merandomize random number ya r kemudian 4 B kita akan creating new solution berdasarkan tiga opsi ini swap insert dan topt kemudian 4 C kita akan mengevaluasi fitness function dari solusi yang sudah kita buat tadi solusi baru kemudian 4 D kita akan menentukan disini apakah kita akan stick dengan solusi lama atau kita akan pindah ke solusi yang baru dan kita terus sebagai monocular X new misalkan seperti ini dan part E yang terakhir buat terakhir adalah update iteration dan part F terakhir adalah update temperature seperti ini nah disini bisa kita lihat bahwa fungsinya adalah looping jadi looping misalkan kita menggunakan looping while ketika t now lebih besar daripada t min t min kita sudah definisikan sebelumnya kita akan running fungsi-opsi ini atau function-function ini kembali ke step 4 tadi disini misalkan kita yang pertama kita akan merandom nilai R dengan cara sepertinya kita gunakan fungsi random dalam nampi kemudian kita coba running bisa dilihat disini nilainya 0,07 ya dan ketika kita random berkali-kali di tiap literasi nilainya akan berubah-ubah dan kita sekarang punya tiga opsi untuk create new solution berdasarkan R ini dimana proporsinya adalah sama jadi misalnya ketika R nilainya di bawah 0,33 kemudian ketika R nilainya ada di antara 0,33 dan 0,66 misalkan dan yang terakhir ketika R nilainya di atas 0,66 kita akan punya tiga opsi misalnya kita sebut sebagai extreme opsi pertama kita menggunakan swap seperti ini kemudian yang kedua insert dan ketiga to opt akan kita sebut sebagai swap search dengan input x nya sendiri kemudian yang kedua kita sebut x nya juga dengan insert jam search misalkan inputnya juga x dan yang ketiga kita menggunakan function to opt seperti ini dan kita akan delete R itu setelah selesai nah step selanjutnya setelah kita creating x new kita akan calculate ini maaf ya 4B ini 4C disini kita akan calculate function atau fitness function yang lagi nilai fitness dari x new yang kita sudah buat seperti ini kita bisa copy dari sini nah seperti ini tinggal kita ubah saja input dan outputnya menjadi x new setelah kita mendapatkan nilai x new kemudian kita juga sudah punya nilai x juga kita sudah punya juga fitness function dari tiap x dan x new tadi sekarang kita bisa menentukan apakah kita akan keeping the new solution atau kita akan stick to the old solution misalnya dengan fungsi sederhana seperti ketika x fitness lebih besar daripada x fitness maka kita akan mengubah nilai dari x atau kombinasi di dalam x itu menjadi apa yang ada di dalam x new sementara ketika kita ketika kita sudah menerima x new sebagai x kita juga perlu mengupdate nilai dari x fitness menjadi nilai yang ada di dalam x new fitness kenapa disini walaupun ini adalah matrik 1x1 dan 1x1 kenapa perlu digunakan MPRI karena kalau tidak nanti nilai dari x fitness ini akan selalu mengikuti x new fitness padahal x new fitness ini kan nanti tiap iterasi akan berubah supaya dia stick dengan nilai yang ini kita gunakan MPRI walaupun ini hanya matrik 1x1 nah setelah selesai memutuskan either kita akan stick dengan solusi yang lama atau kita akan keeping solusi yang baru kita bisa delete solusi baru tadi kita delete x new dan x new fitness setelah kita bisa di sini misalnya ini contohnya misalnya ketika x new nilainya yang baru ternyata nilainya hanya 30 total distance nya 30 padahal x nya yang tadi total distance 18 berarti kan x nil adalah solusi yang lebih baik daripada x new sehingga kita tidak akan keep atau kita akan buang x new dan kita akan stick dengan x jadi x tidak akan diubah menjadi x new kita akan back to the outpost selanjutnya di step 4 e dan 4 f kita akan update iterasi sangat mudah seperti ini iterasi yang tadi nilainya 1 sekarang 1 plus 1 seperti itu dan kita juga akan update temperatur jadi ketika iterasinya sudah ada di nilai max iteration yang kita sudah set disini ya %50 kita akan update t0 dengan cara seperti ini kita kalikan dengan cooling rate dan ketika iterasi sudah ada di max iteration nilai iteration akan berubah menjadi satu lagi nah sampai di titik ini kita sudah punya satu framework simulated annealing yang sudah bisa berjalan yang sudah mirip dengan yang ada di gambar ini dan fase selanjutnya adalah untuk provide output tapi untuk provide output sendiri ternyata kita perlu define beberapa function lebih dahulu pertama adalah kita perlu untuk membuat sebuah function fitness tsp kemudian kita juga perlu untuk men-define sebuah function untuk melakukan swap search kemudian function juga untuk membuat insertion search dan to opt search gitu misalkan kita bisa sisipkan di depan ya karena kita perlu untuk men-define itu terlebih dahulu fungsi-fungsi itu sebelum kita bisa menggunakannya misalnya kita masukkan di sini kita tulis let's define some function first seperti seperti tadi kita sebutkan ada tiga function atau empat ya empat function yang perlu kita buat yang pertama adalah function for fitness calculation seperti ini kemudian yang kedua adalah function untuk swap search yang ketiga function untuk insertion search dan yang keempat adalah function untuk to opt search seperti ini kita masuk ke fitness calculation dulu sebenarnya sangat mudah yaitu kita cuma harus menghitung total distance dari perjalanan si salesman atau truck mulai dari titik 0 1 2 4 5 3 dan 0 seperti itu bagaimana caranya misalkan kita define dulu range-nya namanya fitness DSP misalkan ya dengan inputnya adalah misalkan kita sebut nama solution seperti itu dan input yang lain adalah design matrix seperti ini dimana outputnya adalah fitness dari si solution ini sendiri kenapa kita gunakan solution bukan x atau x nu ini untuk memudahkan pembacaan ya jadi supaya tidak rancu jadi misalnya pertama kita define sebuah variable bernama distance dimana nilainya adalah 0 1,1 kenapa seperti ini kita cek disini kita cek disini nah kita sudah punya satu array nilainya 0 ini akan kita update berulang kali disini nanti kemudian kita akan menggunakan looping karena kita akan secara virtual kita akan berjalan dari titik 0 ini sampai ke titik 0 yang ada di sebelah kanan ini jadi misalnya kita gunakan loop dengan for misalkan for i atau mungkin bisa digunakan for truck misalkan misalkan seperti ini for truck di range 0 jadi dari mulai 0 ini titik ini sampai ke panjang dari solusi 0 jadi solusi ini adalah metrik 1 kali sekian kolum jadi kita mengambil panjang dari metrik ini dan dikurangi angka 1 kenapa begitu karena di tiap for di tiap iterasi misalkan kita perterasi pertama ketika truck nilainya 0 kita akan berada di sini kan kita akan berada di kolom 0 nah di kolom 0 kita akan menghitung jarak dari 0 ke 1 kemudian di sini kita akan menghitung 1 ke 2 dan seterusnya berarti kan perhitungan ini akan berhenti ketika kita ada di kolom bernilai 3 ini berarti kolom berapa 1 2 3 4 5 6 kita akan berarti di kolom ke 6 dimana di kolom ke 6 ini kita akan menghitung jarak dari titik 3 ke 0 nah jadi karena di 0 yang terakhir ini sudah dihitung kita tidak perlu untuk menuliskannya lagi misalkan misalkan kita buat ini sebagai departurno jadi tempat apa poin keberangkatannya dimana nilainya adalah integer dari solution row pertama dan kolom ke truck jadi truck yang tadi ya 0 kemudian 1, 2, 3 sampai ke misalkan karena kita punya disini nilainya ada 11 ya 6 node-nya ada 11 seperti misalkan dari 0 sampai ke 11 seperti itu kemudian kita juga punya yang namanya next node jadi setelah departur kita berangkat misalkan dari 0 kita sampai ke next node ke nilai 1 seperti itu nilai 1 adalah nilai solution 0 truck plus 1 seperti ini jadi yang tadinya truck nilai 0 berarti disini adalah nilai 1 dari 0 ke 1 seperti ini nah disini kita akan mengupdate nilai di tiap iterasi ini kita akan update nilai distance-nya dengan cara seperti ini kebalik ya ternyata distance-metric kita ambil nilai dari distance-metric tadi dan menghitung ini disimetrikan seperti ini ya jadi dari from from departure node misalkan dari from 0 ke 1 misalkan seperti itu ke next node seperti ini kemudian kita delete nah karena kita akan return fitness jadi seperti di slide ini kita akan menghitung fitness-nya dan cara 1 dibagi distance nah kita sudah mendapatkan sebuah fungsin untuk menghitung nilai t sp misalnya bisa kita coba ya disini ya misalnya solution adalah np array seperti ini jadi ketika kita ketik solution kita akan berkata array seperti ini kita uji cobakan disini kita punya distance distance adalah array 0 0 ketika ini saya copy untuk running disini nah kita sekarang mendapatkan distance-nya yaitu 240 sehingga fitness-nya adalah 0,004 nah begini nah selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan function untuk local search atau metode pencarian yang kita gunakan di dalam simulated annealing ini misalnya kita mulai dari swap search terlebih dahulu kita bisa definisikan kita define swap search dengan input itu solution lagi seperti tadi ya nah disini kita perlu memahami terlebih dahulu swap search itu seperti apa jadi kalau kita lihat disini misalnya saya punya satu solusi yaitu 0,1,2,4,5,3,0 lagi nah dalam swap search yang perlu saya lakukan hanya dua hal saja yaitu yang pertama adalah memilih dua node ya dua node secara acak kemudian saya saya di sini bisa lihat ya kolom ke dua atau kolom satu dan kolom ke lima atau kolom ke kolom empat dengan isi satu dan lima disini nilainya kita tukar jadi lima dan satu seperti ini caranya caranya seperti apa yang pertama kita akan menentukan nodes yang akan kita swap disini kita bisa menggunakan function random sample dengan range satu karena kita mulainya dari sini ya karena yang disini kolom pertama dan kolom terakhir pasti nilainya akan selalu 0 jadi kita mulai dari 1 dan kita potong operationalnya sampai ke n-1 jadi kita gunakan seperti tadi learn solution minus 1 seperti ini dan dengan jumlah 2 hasilnya seperti apa kita coba bisa dilihat disini saya akan punya satu list yang memiliki 2 value 4 dan 2 ketika 4 dan 2 kita akan menukar disini kita akan menukar nilai 5 dan nilai 2 menjadi 2 dan 5 seperti itu nah disini kita akan tentukan nilai pertama jadi ketika tadi kita punya 4 dan 2 berarti swap 1 adalah swap nodes 0 jadi ini adalah 4 ini kita run saya saya lihat swap 1 adalah 4 kemudian swap 2 adalah swap nodes row kedua seperti itu kemudian karena kita akan melakukan swap menukar nilai lokasi dari nilai berarti kan kita akan selalu membutuhkan lokasi ketiga kita akan membutuhkan lokasi ketiga kita bisa menggunakan new solution seperti ini kita akan membuat satu solusi baru kan dimana new solution ini adalah nilainya sama dengan solution sendiri jadi kita sudah membuat yang ini kita sudah punya solution kita sekarang membuat new solution kemudian kita membuat sebuah posisi temp atau sebuah temporary list sebuah temporary list dengan nilai sesuai dengan new solution 0 swap 1 jadi ketika kita running seperti ini kita bisa lihat new solution seperti ini sementara temp itu nilainya adalah 9 dimana 9 itu didapatkan dari kolom 4 ini jadi kita sudah menyimpan si 9 di temp yang selanjutnya kita lakukan sangat mudah kita ubah saja di new solution tadi di titik swap 1 berarti di titik 4 ya tadi ya swap 1 berarti titik 4 titik 4 sekarang kita ubah nilainya menjadi 2 berarti yang tadi ini 9 sekarang menjadi 7 7 kita pindah ke sini kemudian ini akan kita isi dengan 9 yang berasal dari temp itu nah setelahnya tinggal kita delete saja swap 1 swap 2 time dan swap nodes kita tinggal delete dan kita return nilai dari function ini yaitu new solution yang akan menjadi x new seperti ini ini sangat simple ya misalnya kita lihat di sini kita coba kita lihat di sini bahwa nilainya adalah di sini 7 di sini 9 sekarang kita coba running ya misalnya kita mulai dari sini new solution yang tadi 7 9 kemudian time yang tiba kita running tadi sekarang kita mendapatkan time nya itu adalah 9 kemudian kita swap di sini kita lihat oh belum di define kita ulangi kita swap di sini nah bisa dilihat di sini 7 ini 7 juga dan yang terakhir kita tukar dengan nilai time bisa dilihat ini sudah di swap seperti itu dan terakhir kita delete nah di sini kita sekarang sudah menyelesaikan satu fungsin pertama yaitu swap nah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita sekarang membuat fungsin insert atau insertion yang ini sedikit lebih repot daripada swap tadi jadi perbedaannya adalah yang perlu kita lakukan di insertion adalah kita define dulu seperti ini dan kita akan ditem juga new solution dalam insertion yang perlu kita lakukan ada dua hal juga yang pertama adalah memilih dua node secara dan disini bisa dilihat disini misalkan kita punya pilihan kita adalah kolom ketiga dan kolom keberapa enam kolom enam atau kolom dua dan kolom lima kalau di python nah yang akan dilakukan dalam insertion ini adalah kita akan memindah salah satu node ke belakang node yang lainnya misalkan dari sini dua dari sini kita pindah dua di belakangnya tiga sehingga empat dan lima ini akan mundur ke belakang seperti itu nah bagaimana caranya seperti tadi kita bisa memilih dua nodes dulu yang pertama kita bisa copy dari sini kita akan menggunakan mengubahnya menjadi insertion nodes kemudian seperti di swap tadi kita sekarang membuatnya menjadi seperti ini insert satu adalah insert senyum nodes 0 dan insert dua adalah insert nodes ke satu nah yang perlu kita perhatikan adalah bahwa insert dua nanti akan kita jadikan sebagai target jadi seperti yang disini misalkan dua dan tiga insert satu itu adalah dua ini dan insert dua adalah nilai tiga ini ini akan jadi target jadi si angka dua ini akan kita pindah di belakang tiga atau mungkin di depan ya tergantung dari mana seperti ini nah yang perlu diperhatikan lagi dalam konsep insert ini adalah bahwa ketika misalnya kita acak insert nodes ini kita acak akan ada dia akan punya dua nilai seperti ini nah problemnya adalah akan ada kemungkinan ketika kita mendapatkan dua nilai yang sejajar kita tidak akan mendapatkan nilai sama karena dengan random sampel ini kita tidak akan mendapatkan dua nilai sama tapi akan ada momen dimana kita mendapatkan seperti ini nilai enam dan tujuh misalkan jadi sebelahan nah ketika sebelahan akan akan percuma kan karena ya ini kan kita akan memindah satu node ke belakang atau ke depan node yang satunya jadi ketika mereka sudah sebelahan sejak awal yang apa dipindah gitu kan jadi yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa tidak akan terjadi random sample ini memilih dua node yang bersebelan jadi kita akan buat seperti ini kan absolut ya baik di depan atau belakang karena kita tidak tahu insert node-nya itu kan bisa 67 atau bisa 76 seperti itu kita kita buat seperti ini ketika insert gen nodes ini yang kita punya 0 dan 1 kan ini jadi kan dikurangi yang nilai kedua seperti ini ketika dia nilai sama dengan 1 atau nilainya sama kita copy seperti ini ini untuk jaga-jaga ya ketika nilainya dia sama kita akan mengulangi proses randomnya seperti ini nah sekarang kita sudah punya satu kita sudah punya dua nilai insert seperti ini insert 1 dan 3 insert 2 nilainya 9 ketika kita lihat di kolom solution insert 1 itu adalah 1 ini insert 2 adalah 2 sama aja 1 dan 2 nah ini berarti nilai 1 ini akan kita pindah ke sini kolom 8 caranya seperti apa seperti tadi kita akan membuat satu array baru kita akan membuat ini menjadi new solution emang new solution itu adalah entry array dari solution kita run dulu nah ini adalah new solution kemudian disini akan ada dua opsi opsi pertama kondisinya adalah ketika target 1 atau insert 1 yang akan kita pindah misalnya disini adalah 2 disini kemudian insert 2 nya targetnya adalah 3 ada disini berarti kan nilai insert 2 lebih besar daripada insert 1 tapi kan bisa juga terjadi sebaliknya ketika insert 1 adalah 3 disini kolom 7 kolom 6 kemudian targetnya ternyata di belakangnya dia atau di depannya dia ini berarti kita akan mensimulasikan dua kondisi itu ketika insert 1 lebih kecil daripada insert 2 dan ketika insert 1 lebih besar daripada insert 2 kita akan menggunakan lagi konsep temporary location atau temporary list untuk menyimpan nilai dari new solution terlebih dahulu misalnya kita disini karena insert 1 lebih kecil daripada insert 2 kita coba dulu seperti ini tempel punya time disini kemudian yang setelnya akan kita lakukan adalah memindahkan si kalau kita lihat disini tadi new solution kita akan memindahkan ini 1 ke belakang 2 berarti kita akan memindahkan new solution insert 2 minus 1 yang berarti insert 2 nilai 9 berarti kita akan memindahkan ini mengubah nilai si 10 ini menjadi nilai 1 seperti ini kita coba terlebih dahulu nah bisa disini sekarang nilai adalah 1 masalahnya adalah 10 nya sekarang hilang nah masih ada 1 disini berarti kita yang akan kita lakukan adalah ini 9 483 ini kita akan pindahkan ke belakang disini plus dengan nilai 10 yang terhapus tadi ada disini nanti ada di belakangnya angka 1 bagaimana caranya seperti ini nah disini nanti akan ada 2 kondisi yang ini hanya sedikit trik misalnya ada kondisi dimana nilai insert 1 misalkan nilai insert 1 ini adalah 7 kemudian nilai insert 2 adalah 9 berarti kan 7 nilai yang ada di dalam 7 itu akan dipindahkan ke kolom 8 kolom 8 seperti ini misalkan ternyata ada di 7 ini 3 kita akan dipindahkan ke sini nah berarti kan tinggal seperti swap kan si nilai yang tadi ada di langkah 8 ini akan dipindahkan ke 7 tapi ketika nilai dari insert 1 ini jaraknya tidak sama dengan 2 dengan insert 2 yang perlu kita lakukan adalah seperti tadi memindahkan satu string yang terdiri yang terdiri dari beberapa lokasi secara bersama tapi ketika serisnya 2 seperti ini ketika insert 1 itu adalah nilainya insert 2 dikurangi 2 maka yang kita lakukan adalah cukup di swap saja kita ambil dari nilainya time tadi tinggal kita swap saja seperti ini misalkan tadi kebayang ya kalau misalkan insert 1 nya 7 ini 8 berarti kan kita nilai di new solution di kolom 7 sekarang kita adalah sama dengan nilai dari kolom time sorry list time di kolom ke 8 insert 1 plus 1 lebih 8 sementara untuk kondisi lainnya untuk kondisi lainnya kita bisa lakukan seperti ini insert 1 misalkan ini 3 disini 3 ya insert 1 3 sampai dengan insert 2 minus 1 berarti antara nilai 3 sampai 8 itu kolom yang perlu kita pindahkan itu nilainya adalah tampil dari temp bagi dengan seperti ini plus 1 nah begini jadi yang bisa kita lihat disini misalkan yang tadi ini ada 3 dan 9 berarti kita akan memindah new solution ini dan time ini kita sekarang akan mengisi kolom 3 sampai kolom 7 dengan nilai yang ada di dalam time di kolom 4 sampai dengan kolom 8 10 seperti ini sampai sini selesai kemudian untuk kondisi yang lainnya perubahannya sangat kecil ya karena cuman ini ketika insert 1 lebih besar dari insert 2 kita bisa copykan disini kita bisa copy saja seperti ini nah untuk perbedaannya sendiri kita tinggal ubah saja insert 1 disini sebagai insert 2 nah sangat simple ya nah sekarang kita sudah menyelesaikan 2 function yang kita butuhkan dan function yang terakhir yang perlu kita buat adalah 2OPT meskipun namanya nampak cukup rumit atau kelihatan aneh sebenarnya ini adalah function yang sangat sederhana yaitu misalkan ketika kita punya titik A, B, C, D jadi misalkan jaraknya rutenya adalah 1, 2, 3, 4 seperti itu di 2OPT ini yang akan kita lakukan adalah menukar lokasinya dari yang tadinya A, B, C, D menjadi A, C, B, D seperti itu ini seperti di sini misalkan kita ambil 2 tempat 1, 2, 5, 3 kita tukar menjadi 1, 5, 2, 3 seperti ini seperti itu sangat sederhana cara membuatnya bagaimana kita bisa seperti tadi kita definisikan dulu kita pakai nama pt-search seperti ini dengan input lagi solution dan kita akan return new solution lagi nah di sini yang perlu kita perhatikan adalah kita akan memilih tidak cuma 2 kita akan memilih 4 nah untuk triknya bagaimana kita bisa memilih 4 dan berjejeran seperti ini 2 jejer kemudian 2 jejer lagi kita cukup memilih kita tinggal pilih 2 lokasi jadi misalkan 1 dan 3 1 dan 4 1 dan 5 yang penting adalah 2 lokasi yang kita pilih tadi tidak berjejer jadi tidak 1, 2 tidak 2, 3 tidak 6, 7 seperti itu dan yang perlu kita perhatikan lagi adalah jadi kan triknya adalah kita pilih saja 2 lokasi terus kita ambil lokasi depannya seperti itu kan jadi kita yang perlu kita perhatikan adalah jangan sampai kita memilih nilai n-1 jadi misalkan ini adalah 12 jangan sampai kita memilih yang ke-11 karena angka 12 itu berarti ada 0 seperti itu misalkan di sini kita bisa lakukan misalnya kita seperti tadi kita lakukan pilih ya edge nodes misalkan kita sampel seperti tadi kita pakai di sini perbedaannya adalah karena kita di sini punya prohibited condition untuk tidak memilih nilai 3 di sini berarti kita di sini learn solusinya kita kurangi 2 jadi batas pilih kita adalah dari misalkan di ini ketika kita punya 7 kolom kita hanya bisa memilih kolom 1 hingga kolom ke-5 karena ketika kita memilih kolom 5 kita otomatis akan mengambil nilai yang ada di kolom 6 seperti tadi agar supaya tidak terjadi 2 kondisi ketika dia berjejer kita lakukan concern seperti ini jadi ketika nilai dari absolute edge nodes ini yang kita running misalkan kita punya edge nodes ini 5 dan 6 nah seperti ini kita akan mengulangi operasinya seperti ini kita akan ulang lagi sekarang kita punya 8 4 nah seperti ini kemudian yang akan kita lakukan adalah seperti tadi ketika kita sudah punya 8 dan 4 8 4 ya 4 dan 4 berarti kita cek di sini misalkan di x ya sorry ada di solution 8 dan 4 kita lihat sini 8 dan ini 10 kemudian 4 jadi 9 nah kita akan mengambil 4 dan 5 ini dan 8 dan 9 ini kita akan ambil kemudian kita tukar seperti itu berarti yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan masing-masing nah agar agar simple agar karena kita di sini punya ini ya masalahnya adalah si edge nodes ini nilai dari si index 1 lebih besar dari index 2 index 0 lebih besar dari index 1 berarti kita sort aja kita sort seperti ini eh sama aja nih ini gak perlu sorry misalkan kita define ya berarti define bahwa ini akan menjadi edge A kemudian ini adalah menjadi edge B seperti itu berarti yang kita lakukan adalah seperti ini edge A yang mana adalah 8 berarti ini 10 ini akan menjadi edge A terambil dari sini nah ini 8 sorry edge A ini nilainya akan menjadi 8 kemudian edge B adalah 9 karena edge nodes ditambah dengan 1 seperti ini kita lakukan lagi sebagai edge C ditempat dan edge D adalah edge 1 plus 1 seperti ini kita lakukan 1 per 1 nah kita sekarang punya 4 value bisa dilihat di sini 8 9 4 dan 5 kemudian selanjutnya kita tinggal menukarnya dengan rule dari 2.pt nah yang perlu kita lakukan adalah sangat simple kita perkenalkan 4 variable baru bernama node A node B node C dan node D seperti ini dimana nilai dari node A node B node C dan node D ini nanti akan kita tukarkan tapi sebelumnya kita simpan dulu kita akan buat ini kita simpan nilai log solution di sini kita akan membuat array dari result nya seperti ini nah sekarang kita punya new solution nah yang akan kita lakukan adalah node A ini dimana ini menyambung dengan node A ini akan kita isi dengan value yang ada di new solution H A jadi ketika di sini kita punya H A berapa ada 8 berarti node A ini nilai adalah 10 coba nah kita nilai 10 kan kemudian seperti yang lain kita isikan satu per satu nah ini yang menjadi trik dari TOPT seperti yang kita lihat di sini bahwa ABCD akan kita ubah menjadi ACBD berarti di node A ini kita akan isi dengan HC yang mana HC itu nilainya adalah 4 ini 4 kemudian HB itu nanti kita akan isi dengan nilai dari HB 9 sudah kan kita tukar dan yang terakhir adalah ketika kita sudah punya penukarannya ini nah kita tinggal operkan ke new solution-nya sendiri new solution it's A ya sini sama dengan node A karena ABCD menjadi ACBD nah disini kita tinggal tukarkan saja 4 kali seperti ini adalah HB HC dan HD yang kita akan tukar dengan nilai yang ada di dalam node yang sudah kita buat tadi seperti ini terakhir kita tinggal delete saja semua variable yang kita pakai tadi seperti ini nah sekarang kita sudah selesai membuat sebuah function yang kita butuhkan jadi apa yang selanjutnya kita lakukan adalah hanya tinggal merunning si simulated annealing itu sendiri sekarang kita coba running misalnya ini ya provide output kita coba yang salah terlebih dahulu yaitu kita print nilai dari xfitness seperti ini misalnya kita run oh sorry ada yang typo ini harusnya 1 kita debug dulu mungkin ada yang typo kita coba running sekarang misalnya kita running sebagai tsp nah kita bisa lihat sini nilainya yang kita temukan yang paling rendah adalah 0,009 kita mungkin agar lebih jelas kita bisa running coba running satu per satu ya satu per satu step misalnya kita mulai dari saya kita hapus semua kecuali data dan distance metric nah kita running disini kita running satu per satu selnya nah kita bisa lihat kita udah punya x terlebih dahulu kemudian disini coba kita matikan nah sekarang kita punya x terlebih 0,004 dari x ini nah kita disini coba kita jalan kata bersatu misalkan kita random disini sekarang R nilainya adalah 0,066 0,06 berarti disini kita akan melakukan swap search kita coba lihat apa yang diswap jawabnya x new kita bandingkan ternyata yang diswap adalah ini 2 dengan 2 dengan berapa ini 2 dengan 5 ya ini kita sudah sukses melakukan swap search seperti itu nah dari swap search ini kita sudah punya x new yang kita lakukan adalah selanjutnya menghitung fitness value-nya sekarang kita punya x new fitness kita bandingkan dengan x fitness-nya x new fitness lebih tinggi daripada x fitness berarti dengan logika ini harusnya kita akan mengubah x menjadi x new seperti ini kita lihat benar bahwa x fitness sekarang menjadi nilai yang ada di dalam x new sebelumnya nah step selanjutnya kita coba lihat iterasinya sebelum kita nanti masuk ke proses providing output kita coba disini iterasinya misalnya disini kita selalu print iteration number kita lihat berulang-ulang seperti ini ini artinya adalah sa-nya yang sudah kita buat sudah bisa berfungsi nah yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah memvisualisasikan result yang sudah kita dapatkan karena kalau cuma seperti ini akan susah untuk di interpretasikan jadi misalnya kita buat sebuah visualisasi yang sederhana kita bisa misalnya kita coba untuk import ya kita import dengan visualisasi sederhana pakai matplotlib sebagai plt nah selain matplotlib matplotlib sendiri di python juga banyak pilihan ya untuk data visualisasi seperti plotly atau seaborn tapi mungkin bisa di explore sendiri nanti misalnya kita di matplotlib kita buat satu file figure baru namanya fig misalkan fig size let's say 5,5 dan fig satu akan menyimpan value yang ada di fig tadi kita buat seperti ini nah kita akan memplot plotkan hasil yang ada di x ini seperti x ini kita akan plottingkan ke dalam scatter plot seperti ini nah disini kita ambil nilai dari yang ada di x koordinat ini dan y koordinat disini kita akan gunakan untuk menggambarkan scatter plotnya 1 sampai yang terakhir seperti disini ada 1 sampai terakhir eh sorry 1 berarti disini 1 sampai ini sampai finish karena plotnya nanti kita akan gambarkan sendiri dan j koordinat misalkan kita warnakan sebagai warna biru color sama dengan blue kita coba adik dulu problem divide oke kita import nah kemudian kita setelah kita sketchernya setelah menampilkan lokasi-lokasi yang perlu dituju sekarang kita plotkan juga x koordinat dari depotnya 0 dan d koordinatnya juga 0 seperti ini misalnya kita kita gambarkan sebagai merah dengan marker atau bentuk atau bentuk node-nya ya hampirlah berupa square seperti ini nah yang cukup tricky adalah sekarang kita perlu menggambarkan node yang aktif di solusi kita di solusi kita disini kita coba seperti ini track lagi kita looping lagi seperti tadi kita looping dari 0 sampai 10 ini ya kita plotkan garis yang dilalui dari track kita ini ini y-core nya sudah sama misalnya aduk garisnya kita buat warnanya hijau jadi order 0 seperti ini kemudian kita coba tutup di tiap running kita print destinasi nya ya destinasi ke track plus 1 jadi misalkan destinasi karena track plus 1 kan mulai dari 0 kan destinasi pertama adalah 4 kemudian destinasi ini seperti eh sorry destinasi pertama kan destinasi 1 track 1 1 adalah 0 destinasi kedua adalah 4 seperti itu dan kita simpan dengan label seperti ini misalkan kita set label koordinat text dan y-labelnya adalah koordinat y akhir rotation ada ya ini valid kita lihat dulu oke kita coba untuk running oh ternyata masih error ya kita coba debug lagi ternyata kita lihat disini bahwa yang error ada di daerah sini ternyata kayaknya ini gak ada komanya sorry sekarang kita coba lagi ya jadi seperti ini sorry ternyata tadi kepencaman kita lagi nah sudah jadi jadi sekian demonstrasi dari bagaimana kita bisa membuat sebuah simulated annealing sederhana dengan dengan menggunakan python untuk menyelesaikan traveling salesman problem pengembangan dari sini tentunya kita bisa menggunakan banyak metode lain yang bisa kita kembangkan baik di python atau mungkin di bahasa pembuatan lain seperti judia matlab dan lain lain misalkan kita bisa menggunakan gending algoritma kita bisa menggunakan objective function atau fitness function yang gak cuman satu atau bisa mengganti objektif terus kita juga bisa solving problem-problem lainnya seperti viacal routine problem location routine problem dan lainnya jadi harapannya video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semua ketika menemukan atau berhadapan dengan kondisi dimana teman-teman perlu untuk melakukan hal yang serupa terima kasih